Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, Atong, Anto, kalian cepat sekali datangnya. Iya kan Yuta, kita kan mau jadi pemandang kebakaran. Kita harus berlatih dulu Yuta. Iya, iya, kita memang harus berlatih dulu. Mio, kamu sudah siap Mio? Sudah kak, aku kemarin sudah coba mobil pemandang kebakarannya. Nah, ini dia, mobil pemandang kebakaran mini kita. Tapi Yuta, kenapa mobil pemandang kebakarannya kecil sekali? Ya, tidak apa-apa nih. Yang penting kita menjalankan tugas kita dengan baik. Gimana kalau kita coba? Baiklah, kita akan coba. Yeay, semoga saja bisa mengeluarkan air. Iya kak, kemarin aku coba bisa mengeluarkan air loh kak. Yeay, kita akan tes dulu ya. Yeay, ternyata bisa mengeluarkan air. Wah, keren kak, keren kak. Mio, Mio, keren Mio. Bisa mengeluarkan air. Iya kak. Eh, gimana kalau kita matikan sekarang kak? Kalau tidak nanti airnya malah habis. Iya Mio, matikan dulu. Kalau tidak nanti kalau pas dibutuhkan airnya malah habis. Oke kak, aku sudah matikan. Wah, pintar Mio, pintar. Ternyata mobil pemandang kebakaran kita bisa berhasil. Wah, kakak Yuta. Kakak Yuta. Hmm, kakak Yuta, cepat. Ini darurat. Darurat. Ada apa, Bibi Nana? Ada darurat, kakak Yuta. Ada kebakaran. Wah, kebakaran. Di mana? Ada kebakaran. Di dekat Yumat. Tadi Nana lewat sana. Tapi ada liat kebakaran. Besar sekali, kita harus segera ke sana. Iya, Bibi Nana. Ayo kita segera berangkat ke sana. Hmm, panggilan tugas, panggilan tugas. Kita harus pergi ke Yumat. Wah, Yuta, ada kebakaran. Iya, iya, iya. Ayo kita berangkat sekarang. Wah, Bibi Nana malah di atas. Ya ampun. Ternyata selang kita malah copot. Wah, gimana Yuta? Kita tidak bisa pakai buat menyemprot air. Ya, gimana lagi? Hah, berarti tidak bisa dibawa, ya, kak? Yom, yom, ya ampun. Namanya tidak ada pemain kebakaran datang. Wah, kebakarannya lumayan besar. Tapi kita tidak bisa bantu. Hahaha, apa itu? Apa itu? Mobil apa? Itu mobil kebakaran, ya? Wah, mana bisa itu? Hah, Paman. Kenapa Paman meremehkan kami? Padahal kan kami baru belajar memadamkan api. Iya, tapi sih, masa pakai mobil itu mana bisa bekerja? Sudah deh, sudah. Pulang sana, pulang. Pulang. Ah, tidak usah, deh. Tidak usah. Bantu kami. Kami sudah bisa mengatasinya. Oh, Paman itu malah mengejek kita. Iya sih, Yuta. Kenapa mereka jahat sekali, ya, Yuta? Hahaha. Waduh, rupanya ada bocah-bocah di sini. Mau jadi pemandang kebakaran, ya? Wah, rupanya mereka mengejek kita. Kakak Yuta, gimana kalau kita pakai bus tayo pemandang kebakaran saja? Pemandang kebakaran? Emangnya ada? Bus tayo. Wah, rupanya ada bus tayo di sini. Keren sekali. Wah, bus tayo juga bisa memadamkan api, ya? Iya, aku adalah bus tayo pemandang kebakaran. Api-api ini aku yang padamkan. Wih, keren. Ada bus tayo pemandang kebakaran, Mio. Hah, kakak? Gimana kalau bus tayo ini jadi mobil pemandang kebakaran kita? Wah, aku cuma lihat deh, mobil pemandang kebakaran kita yang baru. Wah, keren sekali. Airnya deras sekali. Iya, kak. Airnya deras sekali. Pasti cepat sekali memadamkan apinya. Yuk, Mio. Ayo, bus tayo. Kamu keluarkan air sebanyak yang kamu bisa. Waduh, apinya masih lumayan besar. Aduh, tolong. Tolong. Hah, ada apa, paman? Tolong gawat, ini gawat. Ada apa sih, paman? Gawat-gawat apanya? Gawat, ini apinya besar sekali. Tapi ada orang di dalam. Kami hampir lupa. Lupa menyelamatkannya. Hah, bagaimana ini? Kenapa kalian malah lupa menyelamatkannya? Yuta, Yuta. Ini tugas kita, Yuta. Ayo, kita jadi regu penyelamat. Baiklah, aku akan masuk. Ayo, atong kamu berani? Ya, aku juga berani. Hah, di sana kan masih ada tempat yang belum kebakaran. Ya, tapi... Waduh, apinya lumayan besar nih. Ayo, atong. Kita harus selamatkan orang yang masih ada di sana. Tapi kita tidak tahu di mana dia. Halo, permisi. Ada orang di sini. Itu makanya suara mbak Mami. Iya, Yuta. Wah, bagaimana kalau kita selamatkan? Tapi aku tidak tahu dia di mana, tong. Wah, gawat nih gawat. Aku tidak bisa melihat apapun. Di mana-mana cuma ada asap. Apa dia ada di dekat kasir? Coba deh, aku coba lihat di dekat kasir. Kak Mami. Hah, Kak Maminya tidak ada. Jadi di mana, Yuta? Hah, tolong aku. Hah, itu suara mbak Mami. Sepertinya di sebelah sini. Ayo, atong. Kamu ikut aku. Ah, Yuta. Aku tidak bisa melihat apapun. Mataku perih. Iya, aku juga. Gara-gara kena asap ini. Hah, ini dia. Mbak Mami. Mbak Mami, bertahanlah. Wah, Yuta. Aduh, aku pingsan. Gara-gara terlalu banyak menghirup asap. Hah, iya, Mbak Mami. Ayo, aku selamatkan Mbak Mami. Wah, Yuta. Untung saja kamu datang. Dari tadi, aku tidak bisa berteriak untuk memanggil orang. Tenang, Mbak Mami. Aku sudah datang. Aku akan selamatkan Mbak Mami, ya. Iya, Yuta. Ayo, atong. Cepat, kamu keluar. Tunggu, Yuta. Tunggu, Yuta. Aduh, aku susah sekali, nih. Harus melangkahi api. Nah, aku sudah berhasil keluarkan Mbak Mami. Wah, Mbak Maminya sudah bisa kita tolong. Terima kasih, Yuta. Terima kasih, Yuta. Mbak Mami baik-baik saja, kan? Iya, Yuta. Aku baik-baik saja. Kita berhasil. Yeay, kita berhasil menyelamatkan Mbak Mami. Hah? Kenapa kamu malah bisa menyelamatkannya? Padahal kami tidak bisa. Wah, keren kan? Keren, kita ternyata berhasil. Iya, kakek Yuta memang hebat dan pemberani. Wah, Yuta. Ternyata kamu memang hebat dan pemberani. Yo, Bustayo. Bagaimana kalau kita bergabung? Kamu jadi mobil pemandang kebakaran dan kami jadi regu pemandang kebakaran. Ya, baiklah. Aku ingin bergabung denganmu. Ah, sekarang aku sudah memadamkan apinya. Aku sudah melakukan pekerjaanku. Wih, keren sekali. Bustayo, apinya sudah padam. Wah, kakek Yuta. Apinya sudah padam sekarang. Bustayo memang hebat. Wah, Bustayo punya air. Hebat sekali. Banyak, banyak. Iya, Bustayo. Bustayo memang keren. Nah, Bustayo, ayo. Kita coba parkir di sini, Bustayo. Baiklah, aku akan parkir di sebelah sini. Ayo, ayo. Aku mau naik Bustayo ini. Kita mau ke mana, Yuta? Gimana kalau kita pergi ke kantor polisi? Ya, Yuta. Baiklah. Aku akan menemui si Ultraman. Hah? Mau ketemu Ultraman? Iya, ada Ultraman di kantor polisi loh. Tadi ibu polisi ia menelepanku. Wah, Anto. Gimana kalau kita sekarang naik Bustayonya? Iya, kakek Mio. Kita pergi naik Bustayo. Bustayonya sudah bisa parkir di sini. Wah, Bustayo memang hebat. Bustayo pemadam kebakaran. Iya, aku adalah Bustayo pemadam kebakaran. Tapi aku juga bisa menjadi monster truck. Apa? Kamu bisa menjadi monster truck juga ya, Bustayo? Iya, aku juga bisa menjadi monster truck. Wah, kakak, kakak. Rupanya Bustayo ini bisa menjadi monster truck. Hah? Benarkah? Benarkah kamu bisa menjadi monster truck juga? Iya, Yuta. Aku juga bisa menjadi monster truck. Wih, keren sekali. Coba deh kamu berubah menjadi monster truck. Kita akan lihat ya, Atong. Iya, Yuta. Aku juga mau lihat kalau Bustayo berubah menjadi monster truck itu seperti apa. Baiklah, ayo kamu berubah. Wah, ternyata keren sekali. Bustayo berubah menjadi monster truck. Wah, keren banget, kak. Iya, Mio. Wih, rodanya besar sekali. Dan juga ada lampu di atasnya. Wah, aku paling suka naik monster truck. Kita bisa naik nggak? Oh, Bustayo, Bustayo. Kami bisa nggak naik ke dalam monster trucknya? Bisa, Yuta. Di dalam ada kursi juga. Wah, keren, keren. Ayo deh, aku mau lihat dulu monster trucknya seperti apa. Wah, rupanya monster trucknya gagah sekali. Di belakangnya rodanya gede. Dan juga, wah, keren sekali. Ada empat roda. Dan juga, coba kita cari. Di mana pintunya? Bustayo, Bustayo, pintu masuknya di mana? Ini ada di sebelah kananku. Wah, ini dia. Aku menemukan pintu masuknya. Ayo, Atong. Kamu bisa masuk nggak? Hah, di sini ada ruang kemudinya. Wih, keren sekali. Eh, tapi, tapi, di mana ada kursinya? Kenapa tidak ada? Ada, di dalamnya ada kursi. Di mana? Hah? Malah, di sini aku menemukan kaktus joget. Oh, iya, aku lupa. Kemarin, gara-gara aku mengangkut kaktus joget ini, kursinya semuanya aku tinggalkan. Yah, jadinya tidak bisa duduk deh. Yah, Yuta, kalian kalau mau naik, kalian berdiri saja. Oh, baiklah, Bustayo. Yah, kita malah dapat kaktus joget di sini. Hah? Kakak Yuta bilang, di dalamnya ada kaktus joget. Nana mau lihat? Mau lihat? Iya, Bebe Nana. Coba kamu masuk. Nana mau lihat ada kaktus joget. Nana suka kaktus joget. Bisa joget-joget. Bisa nari-nari. Wah, rupanya ada joget. Eh, kaktus joget warna kuning. Hah? Nana suka. Aduh, malah kena. Kena Nana. Rupanya duri-durinya tajam, kakak Yuta. Iya, Bebe Nana. Kamu jangan pegang kaktus jogetnya. Soalnya durinya tajam-tajam. Iya, kakak Yuta. Durinya tajam-tajam. Nana jadi kena. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke mana nih? Gimana kalau kita pergi ke pantai? Soalnya tugasku sudah selesai. Wah, kakak Yuta. Nana mau pergi ke pantai. Nana suka. Iya, kalau begitu kita berangkat ke pantai ya. Kita jalan-jalan dulu. Wih, nih. Kita mau jalan-jalan ke pantai. Kalian malah joget-joget. Iya, kakak Yuta. Kita kan bisa joget-joget sama kaktus joget. Iya, kak. Masa sih kita cuma diam-diam saja di mobil? Hahaha. Iya, deh. Kalau begitu kalian joget saja dengan si kaktus joget. Wah, kaktus joget lucu sekali. Iya, kakak. Tapi hati-hati. Jangan kena durinya. Iya, deh. Sekarang aku yang ngemudi ya. Bustayo, Bustayo. Ayo sekarang kamu jalan ke sebelah kiri. Baiklah, Yuta. Aku akan berjalan. Kakak, kakak gak mau ikut joget, kak? Soalnya seru banget loh, kak. Di sini ada kaktus joget. Iya, Mio. Aku tidak mau deh. Aku tidak mau joget-joget kayak kalian. Ayolah, kak. Ayolah, kak. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku ikut joget juga deh. Nah, gitu dong, kak. Biar seru. Iya, kakak Yuta. Biar seru. Kita joget rame-rame. Kalian ini ada-ada saja. Nah, sekarang kalian sudah sampai di pantai. Sudah sampai di pantai. Wah, cepat sekali sampainya. Tak terasa ya. Karena kita joget-joget, jadi kita tak terasa sebentar saja sudah sampai. Iya, terima kasih ya kaktus joget. Sudah menemani kami di perjalanan ke pantai. Ayo deh, sekarang kita akan berenang. Atong-atong, kita mau berenang kan, Atong? Iya, Yuta. Tapi kita kenapa tidak bawa baju berenang? Iya, padahal aku mau berenang loh. Oh, iya, Yuta. Gimana kalau kita berenang saja? Tidak apa-apa deh. Cuacanya kan hari ini cerah sekali. Bagaimana? Bustayo Monster Truck? Boleh, boleh. Kalian boleh berenang. Karena cuaca hari ini sangat cerah. Wah, Bustayo Monster Truck memang keren. Waduh, bisa jalan di pasir ya. Iya, kak. Soalnya, Bustayo kan punya roda besar sekali. Jadi, bisa berjalan di pasir. Iya, Mio. Keren sekali. Tolong, tolong. Hah, itu ada suara apa? Hah, kakak. Kenapa mereka berlari-lari ya, kak? Iya, Mio. Ada apa dengan mereka? Hah, kenapa mereka berlari-lari? Jangan-jangan. Ada hiu ya. Wah, ada hiu. Waduh, kalau begitu kita tidak bisa berenang. Tolong, tolong. Kabur, kabur, kabur. Kabur selagi bisa. Wah, kalian kenapa berlari-lari? Itu, itu. Ada. Ada apa? Ada apa? Ada. Monster. Monster apa sih? Kenapa mereka larinya kencang sekali? Tapi, kenapa tidak jalan-jalan ya? Iya, ada monster di dekat pantai. Kalian jangan ke sana. Ada apa ya, Mio? Kakak, coba kakak lihat. Wah, itu ada apa? Tolong, ada monster. Monster mata seribu. Mio, bukankah itu adalah monster yang kemarin kita buang ke laut? Kakak, monster itu kenapa muncul kembali ke pantai? Iya, Mio. Waduh, gawat nih gawat. Kita harus cepat panggil Ultraman. Tolong aku. Wah, ada orang yang dimakannya. Kasian sekali. Orang itu sudah dimakan. Ah, kakak dijadikan orang yang nempel di dekat monster Eater itu, kak. Iya, Mio. Wah, kereta Eater itu benar-benar memakan orang. Wah, monster Eater kemarin sudah dibuang paman Ultraman ke laut, tapi kenapa muncul lagi? Hah, kenapa dia tidak bisa mati tenggelam, tapi malah muncul lagi? Hah? Tolong aku, tolong aku. Bebaskan aku. Wah, monster Eater, kamu makan orang. Kamu jangan masuk, jangan masuk. Nanti kamu malah dimakan. Tidak apa-apa. Nana kebal. Nana tidak bisa dimakan apapun. Nana mau masuk. Tolong paman. Tidak, tidak, tidak. Jangan. Kamu jangan masuk. Lihat, aku sudah tersangkut di sini. Aku tidak bisa bebas. Tidak apa-apa, paman. Nana memang kebal. Nana kan bayi, bukan bayi biasa. Nana, bayi titan. Ah, rupanya kamu bayi titan ya? Iya, paman. Kalau begitu, tolong saya. Iya, paman. Nana mau tolong paman. Makanya, Nana masuk ke dalam mulut monster Eater. Ah, baiklah, baiklah. Cepat tolong aku. Di sini lengket sekali. Aku tidak bisa membebaskan diri. Cepat, semua teman-temanku malah kabur. Baiklah, paman. Sekarang, Nana gendong paman. Nana akan bawa paman keluar. Wah, untung saja kamu bisa menyelamatkan aku. Terima kasih, abis titan raksasa. Iya, paman. Paman, Nana. Bisa tolong nak paman. Kita akan pergi kembali ke laut. Iya, iya, iya. Cepat bawa aku kembali ke laut. Nah, aku mau pergi dulu. Kabur. Wah, mamanya larinya cepat sekali. Nana belum sempat bicara. Dia sudah kabur. Waduh, kakak Yuta. Kakak Yuta. Oh, waduh. Rupanya baby titan. Berani sekali. Kamu kenapa berani masuk ke dalam mulutnya? Iya, kakak Yuta. Nana kan kebal. Tidak apa-apa. Nana tidak akan dikunyah-kunyah. Nana kebal. Hmm, baiklah. Kalau begitu, kita harus segera ke kantor polisi. Hah, kita harus cepat panggil Ultraman, kak. Yo, Mio. Kita harus cepat panggil Ultraman. Ayo deh, Monster Truck. Sekarang bawa kami ke kantor polisi. Ya, tidak usah. Kalian panggil saja Ultraman. Aku akan terus menjaga, menjaga Train Eater ini. Supaya tidak kabur. Baiklah, Monster Truck Busta. Yo, kamu jaga dulu ya. Jangan sampai dia kabur. Ayo, Mio. Kita harus bergegas ke kantor polisi, Mio. Hah, kita mau panggil Ultraman, kak. Yo, Mio. Kita panggil Ultraman. Supaya bisa melawan si Monster Train Eater itu. Nah, aduh, capek sekali, capek sekali. Aduh, Yuta. Kekiku pegel nih. Kita sudah sampai, kita sudah sampai. Hai, Pak Ma Ultraman, Pak Ma Ultraman. Ada apa, Yuta? Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Ada apa lagi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Iya, kami tadi pergi ke pantai. Dan tiba-tiba kami melihat ada monster. Monster apa lagi? Apakah benar ada monster yang muncul di pantai? Iya, Pak Ma Ultraman. Beneran. Kami menemukan Monster Train Eater. Monster Train Eater itu lagi. Kenapa dia muncul lagi? Padahal kemarin sudah aku buang ke laut. Wah, jadi bagaimana? Kita harus segera melawan Monster Train Eater itu. Baiklah, kalau begitu. Ayo kita bergegas ke pantai. Nah, kita akan berangkat sekarang. Ibu polisi, yuk. Aku izin pergi dulu ke pantai. Iya, Ultraman. Kamu harus hati-hati ya. Baiklah, aku akan hati-hati. Nah, sekarang kalian tunjukkan di mana ada Monster Train Eater itu. Di pantai. Ayo, ayo. Kita akan berangkat sekarang. Jangan kita biarkan dia merajalela lagi. Monster Train Eater itu. Nah, kita sudah sampai di pantai. Tapi, kenapa tidak ada tanda-tanda Monster Train Eater? Wah, di mana, Mio? Kenapa tiba-tiba Monster Train Eaternya hilang? Hah? Tadi kan benar-benar di sini, Yuta. Iya, tadi benar-benar di sini. Apa yang terjadi? Monster Truck Bustaya, apakah kamu melihat? Di mana ada si Monster Train itu? Monster Train Eater itu sudah kabur. Apa? Monster Train Eater itu sudah kabur. Kenapa kamu tidak melawannya? Aku tidak berani. Aku tidak berani. Waduh, Monster Truck. Kamu kan memang hebat. Kenapa kamu tidak berani melawan Monster Train Eater? Aku tidak punya senjata. Aku cuma bisa menyelam. Hah? Kamu bisa menyelam? Iya, aku bisa menyelam. Karena ban rodaku besar sekali. Wah, kalau begitu, gimana kalau kita cari Monster Train Eaternya? Iya, kakak Yuta. Kita cari Monster Train Eater di dalam laut. Wah, kalau kita menyelam kan tidak bisa, Yuta. Apalagi di dasar laut kan dalam sekali. Tenang. Kita kan bisa naik Monster Train Eater ini. Miu, kamu setuju? Iya, kak. Aku setuju. Ayo deh. Kalau begitu, kita akan naik Monster Truck ini. Kita akan menyelam ke dasar laut dan mencari si Monster Train Eater. Wah, kakak. Keren sekali, kak. Kalau begitu, kekuatan si Monster Truck adalah menyelam. Iya, kekuatannya adalah menyelam. Ayo deh, kita masuk dulu. Di dalam ini kan pasti aman. Ayo, Monster Truck. Kita akan mencari jejak di mana ada Monster Train Eater itu. Ayoklah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Kalau Monster Train Eater itu sudah pergi, aku akan mencarinya. Aku akan berenang dan menyelam ke dasar laut. Coba aku cari. Waduh, di mana dia? Kemana tidak ada jejaknya. Wah, kita sudah masuk ke dasar laut. Jadi, kita harus bagaimana? Nah, coba kita keluar. Apakah kita sudah menemukan si Monster Kereta Hantu itu? Kakak, aku sudah menemukan sesuatu, kak. Apa, Mio? Aku sudah melihat ada monsternya di luar. Kita sudah menemukannya ya. Bustayo, Bustayo. Kamu bisa lacak tidak dari radarmu? Aku sudah menemukan di sana dia, Monster Kereta Hantu itu. Wah, mana dia? Wah, itu dia. Wah, rupanya seorangnya ada di sini. Yuta, ayo-ayo, kita harus kabur. Kita harus beritahu si Ultraman. Paman Ultraman. Apa, ada apa? Kamu menemukan sesuatu. Iya, Paman Ultraman. Aku tidak bisa melihatmu, Yuta. Aku tidak bisa melihat apapun dari permukaan air pantai ini. Kami sudah menemukan kereta hantu Monster Train itu. Di mana dia? Kamu tinggal berjalan. Baiklah, apa kamu melihat kakiku? Iya, Paman Ultraman. Kamu tinggal berjalan lurus terus. Wah, kalau begitu aku akan melawannya. Tapi aku tidak bisa melihat dari atas sini. Kamu harus terus beri petunjuk. Paman Ultraman, maju lagi, maju lagi. Kami benar-benar melihat di depan Paman Ultraman. Persis. Oke, kalau begitu aku akan maju terus. Wah, aku merasakan ada sesuatu di bawah kakiku. Iya, Paman Ultraman. Itu dia. Di sana moternya. Monsternya. Wah, monsternya sudah hancur. Baiklah, aku akan lawan monsternya. Bagaimana? Apakah monsternya sudah hancur? Iya, Paman Ultraman. Wih, keren banget. Keren. Wah, Paman Ultraman memang keren. Dia berhasil mengalahkannya, kak. Yo, Mio. Paman Ultraman berhasil mengalahkan monster Train Eater itu. Wah, tinggal gigi-giginya saja, kakak Yuta. Iya, tinggal gigi-giginya saja. Iya, gimana kalau kita ambil giginya buat koleksi. Ah, kamu ada-ada saja sih atau Paman Ultraman. Sekarang monster Train Eaternya sudah meninggoy. Ih, memang hebat kita kerja sama tim. Kita sudah berhasil menemukannya. Iya, berkat ada si Bustayo Monster Truck. Wah, keren sekali. Keren sekali. Iya, keren sekali. Kerja sama tim yang hebat, kan? Oke, teman-teman. Sekian dulu video Lusung Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah. Kakak Yuta, kakak Yuta bisa berenang terapung. Nana tidak bisa. Oh, Nana. Kamu tidak bisa terapung ya? Iya, Nana cuma bisa. Berajar berjalan saja. Wah, Nana harus banyak belajar. Supaya bisa ya, Nana. Baik, kakak Yuta. Nanti kakak Yuta bantu Nana belajar menyelam. Iya deh, aku akan ngejalan kamu deh, baby Nana.